Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yuk buat serundeng ayam suir ini Resep lauk kering ini cocok Dijadikan stok untuk lauk sahur Ramadan yang waktunya sempit Rasanya enak dan cocok banget Dimakan pakai nasi Terima kasih telah menonton! 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 Panaskan setengah sendok makan minyak Lalu tumis 3 siung bawang putih, iris dan 2 cm jahe yang dimemarkan sampai harum Tuang ke dalam air rebusan 1500 ml kaldu ayam dan 2 batang seledri ikat Aduk rata Masukkan 1 buah dada ayam yang sudah direbus dan disuir besar Dan 2 buah wortel potong Masak sampai mendidih Lalu masukkan 3 buah jamur kuping seduh yang sudah dipotong Dan 30 gram sedap malam ikat Aduk rata Tambahkan 1 sendok makan kecap ikan 2 sendok teh kecap asin 1,5 sendok teh garam 1,8 sendok teh merica bubuk Dan 1 sendok teh gula pasir Aduk rata Lalu masak sampai matang Menjelang diangkat Masukkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong 1 cm Lalu aduk rata Masak sampai mendidih kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gip- thesis Recept ini gampang dan enak banget lo! Sayang kalo nggak dibuat di rumah Nah, untuk kalian yang udah coba resepnya, jangan lupa komen di bawah ya!